Pemirsa apa perkembangan terbaru terkait penyerahannya diri seorang anggota kelompok Santoso? Kita sudah terhubung dengan AKBP Hari Suprapto, Kabin Humas, Polda, Sulawesi Tengah. Selamat sore Pak Hari. Ya selamat. Pak Hari bagaimana proses penyerahan diri Jumri ke BIN? Ya jadi kami mempengaruhi informasi bahwa sekitar pukul 4 DPO atas nama Jumri ini merupakan 1 dari 18 yang tersisa. Jadi kalau dengan dikurangi Jumri ada tinggal 17. Itu bahwa tadi pagi sekitar pukul 04 yang bersangkutan menyerahkan diri kepada melalui tim lapangan itu dari BIN. Kemudian diantar oleh keluarganya, kemudian berikutnya dijemput oleh tim, dan kemudian dilaksanakan pendalaman di POSKO BIN. Dan selanjutnya pada pukul 16.30 yang bersangkutan tadi sudah diterima di Satgas Pinombalo untuk diadakan penyidikan berlanjut. Demikian. Ya Pak Hari siapa dan apa peran Jumri di kelompok Santoso? Ya setidaknya untuk yang bersangkutan. Sementara ini masih didalami. Yang jelas untuk kelompok Santoso ini melakukan 13, setidaknya 13 tindak pidana. Kemudian dikaitkan dengan waktu keterlibatan yang bersangkutan, dimungkinkan yang bersangkutan mengetahui ataupun terlibat langsung beberapa kali tindak pidana yang masih didalami. Pak apakah Jumri ini merupakan sosok penting di kelompok Santoso? Ya saya kira semuanya relatif ya, artinya memegang peranan yang hampir rata. Namun untuk yang jelas dengan keberadaan yang bersangkutan ini diberiakan memang pada kelompok inti. Namun apakah yang bersangkutan dan terlibat dalam rencana atau hanya diikutkan nanti masih didalami. Oke, apa saja yang kira-kira informasi yang didapat dari sosok Jumri? Sementara masih belum, karena saat ini pada jam ini yang bersangkutan masih dilakukan identifikasi dan pemeriksaan fisik. Jadi belum mulai pada interagasi ataupun pendalaman. Oke, Pak berarti ada sisa 17 dari kelompok Santoso yang ada di Poso. Apakah sudah diketahui 17 orang itu berada di mana? Apakah mereka bergabung dengan masyarakat atau tetap bersembunyi di gunung? Dari data di lapangan, ternyata data intelijen yang diolah, itu bahwa kelompok ini diperkirakan masih pada daerah operasi. Ya, ini di wilayah sekitar hutan di atas Poso Pistir Bersodara, di mana merupakan daerah operasi. Dan dimungkinkan tidak bercampur dengan masyarakat, namun berada di kawasan hutan. Oke, Pak Mabespori baru saja menegaskan telah menangkap 3 terduga teroris anggota kelompok Santoso kemarin. Saat ini berapa ya masih tersisa? Apakah 17 orang itu benar, Pak? Ya, betul 17 orang. Oke, baik. Terima kasih AKBP Hari Suprapto Kabit Humas Polda Sulawesi Tenggara. Terima kasih.